Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ikang tipu nerahmat itu Ini Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Tapi hari ini Kita masih dipertemukan kembali Di sini dalam keadaan Sehat walafiat Mudah-mudahan Panjangan semuanya Dan seluruh keluarga Tan sah bila ringan kesehatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Seluruh jamaah yang lain yang masih sakit maupun juga yang keluarganya sakit diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mohon doa panjang dengan semuanya segera diberikan kesembuhan, kesehatan juga mohon doa untuk bapak ibu saya yang juga sedang gerah dan juga istrinya pak Haji Woyo yang juga gerah insyaallah semuanya ibu kunatin yang masih gerah sudah hampir dua minggu semuanya kemauan yang sama nika masih diberikan ujian oleh Allah juga hanya dengan semuanya semoga terus saja dilimpahkan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan yang penuh dengan barakah sehingga bisa beraktifitas dan menjalankan amal ibadah kita sebaik-baiknya Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah bin Al-Amin Al-Rahm Al-Fatiha Al-Fatiha surat al-mustaqim surat al-ladhina anam ta'andahim wa'il ma'udha bi'ani wa'laddha al-ahmin iya ma'abudhan tadi saya agak terlambat ini hari ini kita akan langsung kemauan terakhir kemarin sampai ayat 12 ini manna'ilil khairi muadaddin athim ini monggo kita mau raja sarang-sarang ayat-sarang sampai ayat 12 a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim Nurul wa'lqala'ilhamayasqur ma'am 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 wa'imna lakala'ajran wa'ira ma'am wa'imna kala'ala'ulukim ha'adim asa yukasiru ha'yukasirun bi'ayikumul makdun inna rabba huwa a'lamu biman kala'an sabiilih wa huwa a'lamu bilmu kadim him alhamdulillah Amma'azim Masya'ahim Bina'im Man ma'ilil khairi Mu'tadin akhir Saya kira sampai ayat 10 Ayat 12 Sekarang berarti ayat 13, 14, dan 15 Baik Bismillahirrahmanirrahim 13, tangannya 13 utulim 13 utulim 14 angkana 14 angkana Lagi 14 angkana 15 idatutlah 15 idatutlah Lagi 15 idatutlah Baik, 13 sampai 15 Ayat 13, kita langsung masuk Otulim kasar Otulim kasar Otulim kasar Ba'da setelah Ba'da setelah Dhalika itu Zanim terkenal jahat Zanim terkenal jahat Kita ulangi lagi Zanim ada dua makna Otulim kasar Otulim kasar Otulim kasar Ba'da setelah Ba'da setelah Dhalika itu Dhalika itu Zanim mengaku-ngaku nasab Zanim mengaku-ngaku nasab Iya, nasab itu artinya keturunan maksudnya Mengaku-ngaku keturunan Kita lanjutkan An bahwa An bahwa An bahwa Kana adalah Kana adalah Kana adalah Zanim memiliki Dhal memiliki Malin harta Malin harta Wadan Wadan Banin anak-anak Banin anak-anak Kita ulangi An bahwa An bahwa Kana adalah Kana adalah Zanim memiliki Malin harta Malin harta Wadan Wadan Banin anak-anak Banin anak-anak Ya, banin Itu artinya anak-anak Bunya Bani Itu anak Baik, kita lanjutkan Iza apabila Iza apabila Tutla dibacakan Tutla dibacakan Alayhi atasnya Alayhi atasnya Ayatuna ayat-ayat kami Ayatuna ayat-ayat kami Kola dia berkata Kola dia berkata Asa Tiru dongeng-dongeng Asa Tiru dongeng-dongeng Al-awalin terdahulu Al-awalin terdahulu Kita ulangi Kita ulangi ya Iza apabila Iza apabila Tutla dibacakan Tutla dibacakan Tutla dari kata Tilawah Tilawah Membaca Bacaan Tutla engkau Bacakan Dibacakan Kepada Alayhi atasnya Alayhi atasnya Yang tiga belas ini Lanjutannya Otulin Kasar Selain kasar Bada Dalika Setelah kasar itu Zanim Jahat Kasar Jahat Tapi juga Dimaknai Zanim itu Mengaku-ngaku Nasab Dia adalah Orang yang Memiliki Harta Memiliki Anak Banyak Pantas saja Dia sombong Pantas saja Orang ini Sombong Karena dia Punya Banyak Anak Banyak Harta Kan Kayak gitu Kalau Hartanya Banyak Kemudian Anaknya Juga Banyak Itu Adalah Suatu Kebanggaan Yang luar biasa Di jaman Urais Seperti itu Sekarang saja Yang ini Kita karena Ada program KB Dan segala macam Itu akhirnya Mau punya Anak Banyak Anikupun Awang Awangan Padahal Kata Rasulullah Itu yang Baik Itu adalah Umat Yang Dia memiliki Banyak Anak Bahkan Ada khatis Yang mengatakan Sebaik Baik Umat Ku Adalah Yang Istrinya Banyak Dan Misalnya Misalnya Istri Isinya Anaknya Sepuluh Itu berarti Dua Wintan Berarti Empat Puluh Ada Ini Di Indonesia Sekarang ada Istrinya Empat Anaknya Dua puluh Lima Memang tujuannya Dia adalah Berdakwah Kata Rasulullah Saya itu Bangga Bangga Dengan umat Banyaknya Umatku Maka Perbanyaklah Umatku Nah itu Sunnah Rasulnya Seperti itu Sebenarnya Cuma Sayangi Ibu-ibu Sunnah Rasul Ibu-ibu Karena di Zaman Quraish Seperti itu Pada Zaman Quraish Itu Malah Rame Ya Itulah Kalau Zaman Sekarang Itu Namanya Apa Namanya Propaganda Propaganda Tidak Ingin Umat Islam Itu Banyak Dulu Yang Diambil Contoh Cina Lihat Itu Cina Cina Itu Tidak Pernah KB Anaknya Banyak Rumahnya Kumuh Banyak Orang Miskin Tapi Sekarang Terbukti Dengan Banyaknya Orang Cina Justru Orang Cina Sekarang Menguasai Dunia Mengalahkan Amerika Ini Bukti Bahwa Hadis Rasulullah Itu Benar Kemudian Mereka Melihat Orang-orang Non-muslim Yang Tidak Suka Dengan Islam Itu Melihat Kemakin Banyak Orang Islam Ini Berbahaya Maka Kemudian Dimasukkan Disusupi Yang namanya Tadi Propaganda Itu Artinya Kemudian Membuat Seolah-olah Bahwa Banyaknya Anak Itu Tidak Sesuai Atau Tidak Bisa Mensejahterakan Makanya Kemudian Apa Namanya Dikasih Dikasih Masukan-masukan Padahal Betul Orang tua Kita Dulu Banyak Anak Itu Betul Itu Emang Seperti Itu Saya Sudah Berusaha Tapi Allah Masih Belum Memberikan Hasil Anaknya Jadi Mendoakan Jadi Saya Saat ini Memiliki Satu Anak Tapi Dari Empat Anak Jadi Yang Tiga Itu Tidak Bisa Lahir Jadi Keguguran Sudah Di Dalam Ya Itu Tadi Yang Penting Kita Usaha Dan Jangan Pernah Berpikir Bahwa Anak Itu Akan Gandoli Rezeki Ini Adalah Umat Zaman Dahulu Yang Diceritakan Ini Kaum Kurais Zaman Dahulu Mereka Ketika Memiliki Anak Banyak Harta Banyak Itu Bangga Luar Biasa Kalau Misalnya Sudah lama Ketemu Dengan Teman Yang Tidak Pernah Ketemu Lama Misalnya Ditanya Apa Pertama Anak Piro Boten Nate Ditang Leti Sapimu Piro Mobilmu Piro Oma Piro Artinya Apa Kebanggaan Seseorang Itu Dari Anak Tapi Bapak Bapak Tidak Perlah Ditanya Bujumu Piro Padahal Dulu Itu Biasa Istri Satu Dua Tiga Itu Biasa Sekarang Namanya Ilmu Itu Semakin Kita Semakin Mendekati Zaman Akhir Ilmu Itu Dicabut Oleh Allah Dengan Dicabut Para Ulama Jadi Para Ulama Ulama Itu Kan Sering Menyampaikan Dulu Bahwa Menikah Satu Dua Yang Biasa Sekarang Duduk Piyahi Kata Orang Pantes Itu Kaitannya Dengan Apa Namanya Hadis Ini Tadi Ya Baik Kita Malah ngomong Ini Kau Intinya Adalah Bahwa Dijelaskan Orang Ini Kasar Orang Ini Zanim Zanim Jahat Orang Ini Memiliki Banyak Anak Banyak Apa Namanya Harta Kemudian Orang Ini Berkata Ketika Dibacakan Ayat Al-Quran Dia Mengatakan Halah Itu Kan Dungengnya Orang-orang Terdahulu Diceritakan Tentang Nabi Musa Tentang Nabi Ibrahim Itu Kan Dungengnya Anak-anak Cerita Terdahulu Tidak Percaya Ini Kaitanya Ayat Sepuluh Jangan Pernah Mengikuti Mereka Siapa Itu Yang Tidak Boleh Diikuti Ini Ayat Sebelas Dijelaskan Hamazin Satu Pencela Kemudian Dua Masya'im Binamim Berjalan Kemana-mana Mengadu Domba Ketiga Manna'illil Khairi Menghalangi Kebaikan Yang Keempat Mu'tadin Melampaui Batas Yang Kelima Afim Berdosa Yang Keenam Otullin Kasar Kemudian Yang Ketujuh Zanim Jahat Kemudian Berikutnya Angka Natha Mali Wabanin Punya Harta Punya Anak Ada Sembilan Nah Ini Dalam Satu Tafsir Diliwayatkan Yang Diceritakan Tentang Ini Adalah Orang Yang Bernama Walid Bin Mughira Sudah Pernah Dengar Bereng Lek Aldebaran Ngertas Sahabat Nabi Muhammad Itu Ada yang Namanya Khalid Bin Walid Khalid Bin Walid Itu Panglima Perang Yang ketika Perang Tidak Pernah Satupun Pernah Kalah Dulu Ketika Belum Masuk Islam Khalid Itu Yang Memimpin Kaum Quraish Perang Uhud Makanya Pada Saat Itu Dengan Siasa Khalid Itu Perang Uhud Bisa Dimenangkan Oleh Kaum Quraish Dan Ketika Khalid Masuk Islam Belum Pernah Satupun Khalid Ini Kalah Pada Saat Melakukan Peperangan Khalid Ini Punya Bapak Namanya Walid Khalid Bin Walid Namanya Bapaknya Walid Bin Mughiroh Walid Bin Mughiroh Itu Adalah Tokoh Yang Paling Cerdas Di Kalangan Kaum Quraish Termasuk Tokoh Pemimpin Di Sana Dan Dia Adalah Penyair Handal Zaman Dahulu Zaman Rasulullah Itu Yang Paling Dimuliakan Adalah Orang Yang Paling Pandai Bersair Itu Sebabnya Mujizat Berupa Al-Quran Kan Mujizat Sesuai Dengan Kondisi Pada Saat Nabi Ditutus Walid Bin Mughiroh Itu Cerdas Luar Biasa Pandai Bersair Pada Suatu Ketika Dia Datang Kepada Rasulullah Mendengarkan Bacaan Quran Langsung Terheran Ini Sair Luar Biasa Dan Aku Yakin Ini Bukan Sair Masya Allah Walid Pun Mengatakan Seperti Ini Bukan Sair Ketika Disampaikan Hal Ini Kepada Kaum Quraish Walid Mengatakan Ini Bukan Sair Dan Ini Indah Luar Biasa Ini Kalau Sampai Terdengar Sama Orang Orang Kita Banyak Di Antara Mereka Yang Masuk Agamanya Muhammad Kenapa Walid Itu Tahu Bahwa Ini Bukan Syair Tapi Dia Tidak Mau Masuk Islam Karena Dia Gengsi Kalau Nanti Ikut Muhammad Maka Dia Akan Rendah Derajatnya Menurut Dia Suatu Ketika Turun Ayat Ini Khusus Untuk Walid Walid Mendengarkan Itu Marah Marah Kenapa Dia Merasa Yang Disampaikan Oleh Mabim Muhammad Benar Bahwa Dia Itu Orang Yang Pencela Senengan Ngelone Iya Dia Adalah Masya Suka Mengadu Domba Iya Dia Menghalangi Kebaikan Moktadin Kasar Melampuyi Batas Berdosa Kemudian Kasar Betul Tapi Ada Satu Zanim Mengaku Ngaku Nasab Ini Yang Dia Tidak Terima Dia Yakin Bahwa Al-Quran Itu Benar Kemudian Dia Datang Kepada Ibunya Bu Aku Itu Dilek Nekarun Quran Katanya Aku Itu Begini Menurutku Benar Tapi Ada Satu Yang Menurutku Tidak Benar Kok Katanya Aku Itu Zanim Ngaku Nasab Padahal Aku Kan Adalah Orang Yang Paling Mulia Dekam Kurais Jenengan Adalah Derajat Mulia Bu Tolong Jenengan Ceritakan Apakah Quran Ini Benar Terus Kemudian Sama Ibunya Dikasih Tahu Oh Oh Kamu Itu Dulu Bapak Tidak Ngetengi Aku Tidak Bisa Melakukan Hubungan Suami Istri Akhirnya Karena Aku Tidak Punya Keturunan Bapak Mujur Orang Lain Untuk Menghamili Aku Dada Dina Awamu Ngatain Dan Itu Bukan Dari Golongan Kaum Kurais Yang Meliki Nasab Yang Mulia Sehingga Kemudian Ini Walid Bid Muara Ini Muhammad Kurang Ajar Semua Yang Dikatakan Selalu Benar Ngatain Sampai Seperti Tapi Tetap Tidak Mau Masuk Islam Jadi Ini Luar Biasa Kisah Ini Sangat Menarik Islam Itu Sesuatu Quran Selalu Benar Dan Menyampaikan Kita Semuanya Kebenaran Tapi Kalau Emang Sudah Tertutup Cahaya Hidayah Tidak Akan Bisa Masuk Islam Ini Penjelasan Yang Sangat Menarik Dari Ayat Yang Kita Hafalkan Ini Baik Sekarang Mari Kita Baca Ta'ud Bersama Saya Baca Lagi Lagi Lihat terjemahan Silahkan Sekali Lihat terjemahan Lagi Sambil Lihat terjemahan Sekali Lagi Mulai Utulim Lihat terjemahan Lihat terjemahan Lagi Lagi Sambil Lihat terjemahan Silahkan Sekali Lagi Lihat terjemahan 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 lagi sambil lihat terjemahan baik setelah ayatuna tidak boleh langsung berhenti tapi dilanjutkan ambil nafas yang kuat baca agak cepat tidak apa-apa lagi ambil nafas sekali lagi baik silahkan kita rangkai ayat 13 sampai 15 sebanyak tiga kali fokus lihat tulisannya lihat terjemahannya jangan dihafalkan wahid isna ni salasah Al-Fatihah Al-Fatihah Baik, perhatikan ayat 15 Tut, la, tak ketika disukun Itu tidak boleh mantul Bukan tut, la Tapi tut ditahan Ada hames sedikit, tidak boleh hames terlalu banyak Kalau banyak jadinya jadi sin Tut, la, jadi sin Dikit saja, tut, la Jadi dia Tidak boleh mantul dan ada sedikit Hamesnya Tut, la, kemudian Asatirul ti, pakai to Asatirul ti Bukan ti Asatirul Lidahnya diangkat Asatirul awali Lagi kita baca mulai Al-Fatihah Al-Fatihah Sekali lagi Sekali lagi Al-Fatihah 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 Baik, Alhamdulillah Silahkan ditutup Mus'hafnya Kita masuk Ayat 13 Yadainya 13 Uthulim Kemudian 14 Terus Terus Uthulim Angkana I Dha Tut, la Ayat 13 Uthulim Baada Dhalika Zanim Uthulim Baada Dhalika Zanim Uthulim Kasar Baada Dhalika Setelah itu Zanim Ngaku Ngaku Nasab Uthulim Baada Dhalika Zanim Uthulim Baada Dhalika Zanim Sekali lagi Uthulim Baada Dhalika Zanim Sekali lagi Uthulim Baada Dhalika Zanim Angkana Dha Itu dulu Angkana Dha Stop Ya Angk Bahwa Karena Dia adalah Dha Memiliki Angkana Dha Angkana Dha Dha Dhi Dhu Itu artinya Memiliki Angkana Dha Angkana Dha Mali Mali Maliu Maliu Wabanin Maliu Mal dan Banin Mal Harta Banin Anak-anak Maliu Wabanin Maliu Wabanin Angkana Ankana Maliu Maliu Ankana Dha Mal Maliu Wabanin Hai saya rancang ini. Lagi. 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 subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa aduhu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh